Salam satu Tuhan buat saudara-saudara muslim, salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perang yang sedang terjadi sekarang, di mana invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina sudah memasuki hari ke-11. Dari invasi tersebut, banyak hal yang kita ketahui, banyak hal yang menjadi tiba-tiba terkenal. Salah satunya adalah sosok dari Ramzan Kadyrov, pemimpin atau presiden negara bagian CES-nya, yang menjadi sekutu dekat dari Presiden Vladimir Putin. Di mana Ramzan Kadyrov mengirimkan 12.000 tentaranya, 12.000 pasukan pemberani, untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pasukan Kadyrov dikirim untuk bisa menangkap Jelenski, ya, baik itu secara hidup ataupun mati. Jadi tujuannya adalah menangkap Presiden Ukraina, si Jelenski ini. Dijelas ya, bahwa pasukan CES-nya ini merupakan pasukan yang sangat diandalkan oleh Vladimir Putin, dan kerap ada di sisi Rusia setiap tindakan militer yang dilakukan oleh Rusia. Salah satunya adalah saat mereka perang dengan Georgia, ya, dulu pernah perang, dan pasukan CES-nya juga ikut turun membantu pasukan Rusia. Jadi memang bisa dikatakan ini adalah pasukan yang luar biasa setia kepada Vladimir Putin. Ini luar biasa, dan dari perang ini pasukan CES-nya menjadi sangat terkenal. Teman-teman mungkin sangat sering melihat berita-berita tentang pasukan CES-nya, terutama dari TikTok. Apa yang membedakan pasukan CES-nya dengan pasukan Rusia? Tentu saja, yang pertama pasukan CES-nya ini beragama Muslim. Jadi CES-nya ini merupakan negara bagian di Rusia yang mayoritas beragama Muslim, beragama Islam, dan pasukannya itu bisa dikatakan semua, 100% adalah pasukan Muslim. 12.000 pasukan tersebut adalah pasukan Muslim. Dari berita-berita kita bisa melihat, ya, baik itu berita mainstream ataupun media sosial yang disampaikan oleh warga-warga yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana yang merekam. Di sini kita bisa melihat bagaimana pasukan Islam itu sangat berbeda dengan pasukan non-Islam. Pasukan Islam dan non-Islam itu berbeda sekali. Dan berkat media sosial sekarang kita bisa melihat begitu gamblang, ya, bagaimana sikap orang Muslim dalam berperang, kalau dibandingkan dengan kafir, ya, dengan non-Muslim. Di sini kita bisa melihat bahwa Muslim itu luar biasa. Dalam perang juga ada etika, ya, ada tata kerama, walaupun dalam situasi perannya tetap harus ada tata kerama, gitu. Perang boleh perang, tetapi, ya, ada peraturan-peraturannya. Tidak boleh menembak rakyat sipil, harus membantu rakyat sipil, ya, terus palang merah, orang tua, anak-anak itu nggak boleh jadi target. Rakyat sipil nggak boleh jadi target. Kita bisa melihat bagaimana pasukan CESnya itu begitu rapi, ya, begitu luar biasa, dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari seluruh dunia. Seluruh dunia terkejut dengan pasukan ini. Ya, mungkin teman-teman saksikan dulu, ya, 12 ribu pasukan berani yang dikirim oleh presidennya, ya, yang dikirim oleh Ramzan Kadyrov untuk membantu Vladimir Putin dalam perang dengan Ukraina. Teman-teman saksikan berikut ini, ya. Presiden CESnya, Ramzan Kadyrov, menjadi sarotan setelah mengirimkan 12 ribu pasukan untuk membantu infansi Rusia di Ukraina. Lalu, seperti apa sosok Ramzan Kadyrov? Pria dengan nama lengkap Ramzan Ahmad Dovig Kadyrov ini dikenal sebagai sekutu dekat presiden Rusia Vladimir Putin. Lahir pada 5 Oktober 1976 lalu, Ramzan adalah anak dari presiden CESnya pertama, Ahmad Kadyrov, yang dewas pada 2004 silam. Pada 2007, Ramzan Kadyrov diangkat menjadi presiden CESnya saat usianya masih 31 tahun. Di CESnya, Kadyrov dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, muslim yang taat, dan seorang hafiz Quran. Ayah dari 10 anak ini juga meneramkan ketaatan agama Islam dalam keluarganya. Seluruh anaknya juga dididik menjadi hafiz Quran. Tidak hanya di keluarga, ketaatan kepada Islam juga ditekankan Ramzan kepada seluruh pasukan militernya. Bahkan, Kadyrov kerap menjadi imam ketika sholat berjamaah bersama pasukannya. Namun, hal berbeda terjadi saat dirinya menunaikan ibadah sholat sholat sholat. Sebagai bentuk rasa hormatnya kepada ulama dan habib yang mengisi sholat pertama dan kedua, Ramzan memilih sholat ketiga. Selama menjabat sebagai presiden, Kadyrov banyak membangun masjid salah satunya Masjid Ahmad Kadyrov pada tahun 2008 yang dianggap sebagai masjid terbesar dan tercantik di benua biru. Kadyrov juga membangun sekolah tafiz untuk anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran. Kadyrov bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi siapa saja yang ingin menjadi hafiz Al-Quran. Di masa kepemimpinan Kadyrov, Ceznya sering menggelar kegiatan Islam. Salah satunya menjadi tuan rumah muktamar internasional Al-Sunnah wal-Jamaah yang digelar di ibu kota Grunzi pada 25 hingga 27 Agustus 2016 yang dihadiri para tokoh dan ulama besar Islam. Saat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, Kadyrov menggelarnya dengan sangat meriah. Di masjid soleh atau dikenal dengan Heart of Ceznya Mos karena letaknya yang berada di jantung kota Ceznya. Perayaan ini menampilkan peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para orang-orang suci Ceznya serta pertunjukan kembang api yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Selain itu, Presiden Kadyrov memberikan 100 ribu rupiah atau sekitar 18,6 juta rupiah kepada keluarga yang menamai anak mereka dengan nama Muhammad. Saat melakukan ibadah umroh di tahun 2018, Kadyrov dan keluarga diberi kesempatan masuk ke dalam Ka'bah yang lebih spesial. Ramzan Kadyrov diperkenankan masuk ke dalam Raudah atau Makam Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui tak semua pemimpin negara atau tokoh dunia diberi kesempatan masuk ke Makam Nabi Muhammad SAW dan Kadyrov mendapatkan kesempatan langkah tersebut. Bahkan Kadyrov disebut-sebut menjadi satu-satunya pemimpin di Eropa yang berkesempatan masuk ke Raudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beredar sebuah video di mana memperlihatkan kumpulan pasukan ceknya singgah di hutan Ukraina. Diketahui pasukan itu di bawah pimpinan Kadyrov. Beberapa prajurit menyempatkan untuk salat berjamaah, sedangkan prajurit lainnya bersiaga di sekitar lokasi untuk mengamankan kondisi. Pasukan tersebut diberangkatkan ke Ukraina untuk membela Rusia. Hingga saat ini perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina belum berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang tentara SESnya yang membantu Rusia untuk melancarkan invasi ke Ukraina menyusup ke gudang senjata. Ia secara perlahan masuk melalui pintu belakang tak ada seorang pun di gudang senjata Ukraina tersebut. Dalam video yang diunggahkan Instagram at infokomanto.official pada Minggu 27 Februari 2022, terlihat gudang tersebut dibangun dari beton. Sang perekam yang merupakan prajurit ceknya masuk perlahan dan masuk ke dalam gudang. Terima kasih telah menonton! Tadi sangka di dalam gudang itu terlihat gudang tersebut berikutnya tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, teman-teman sudah saksikan bagaimana pasukan CES-nya. Luar biasa sekali. Selain mereka sangat handal dalam pertempuran, mereka juga merupakan seorang muslim yang taat. Bahkan di sela-sela perang pun, mereka tetap melakukan ibadah sholat, walaupun di tengah hutan sekalipun. Mau dimanapun, mereka tetap menjalankan ibadah sholat dan juga mereka sangat ramah dengan warga yang ada di sekitar. Mereka tetap mengedepankan yang namanya adab. Nah, di Islam yang dinomor satukan itu adalah adab. Nggak ada gunanya kalau kita ini pintar, kalau kita ini jago, tapi kalau kita tidak punya adab. Karena memang yang dinomor satukan dalam Islam itu adalah adab. Dan dengan perang ini, mata dunia semakin bisa melihat perbedaan antara Islam dan non-Islam. Bahkan di saat perang sekalipun gitu. Bahkan di saat perang sekalipun nampak ini adabnya benar-benar berbeda. Jadi, dalam perang pun pasti ada sesuatu yang bersinar. Berhasil bersinar kali ini adalah pasukan CES-nya yang luar biasa, menarik simpati dari seluruh masyarakat dunia. Semoga dengan adab yang ditunjukkan oleh pasukan CES-nya ini membuat masyarakat pengen, ya, masyarakat dunia pengen belajar tentang Islam. Penasaran, gitu kan, pengen tahu. Kenapa ini pasukan bisa berbeda? Kenapa pasukan ini nggak seperti pasukan Ukraina atau pasukan negara lain yang barbar, gitu. Yang beringas. Tetapi kenapa mereka tetap bisa, ya, melakukan ibadah? Padahal saat lagi perang, gitu. Dan ibadah Islam bukan tanggung-tanggung lima kali sehari, gitu. Sedangkan Oten saja yang seminggu sekali saat perang mereka nggak ibadah. Paling, ya, cuman ngobrol-ngobrol, gitu. Ada salah satu yang jelasin tentang hidup seperti apa, ya. Paling ada seperti itu. Tapi ibadah khusus tidak ada. Islam bisa melakukannya bahkan di saat perang sekalipun. Ini membuat orang jadi penasaran dengan Islam. Dan ini satu hal yang positif, ya. Jadi itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.